. Garis keturunan gagak emas neraka juga menjadi lebih kuat. Siaping mengepalkan tangannya. Dia menemukan bahwa setelah maju ke alam kuno, kekuatannya meningkat pesat. Pada saat yang sama, sel gagak emas neraka di tubuhnya juga bangkit secara gila-gilaan, dari sebelumnya 3 triliun sel menjadi 5 triliun sel, yaitu 5 triliun sel. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya telah membangkitkan kembali. Tampaknya dengan satu pikiran, api gagak emas neraka di tubuhnya mulai menyala, membentuk matahari neraka yang membakar segalanya. Kekuatan kesadaran ilahi juga telah berkembang. Siaping membenamkan pikirannya ke dalam lautan kesadaran, dan dengan tubuhnya sebagai pusat, lingkaran kekuatan indera ilahi menyebar, menyebar ke segala arah kehampaan alam semesta. Pada saat ini, jangkauan indera ketuhanannya telah mencapai kisaran 10 juta tahun cahaya, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya hanya kekuatan jiwa saja yang dapat dengan mudah membunuh orang suci biasa. Karena peningkatan kekuatan jiwa, kekuatan ilusinya juga meningkat. Dari 100 dunia sebelumnya dengan satu pemikiran, kini ia dapat menghasilkan 500 dunia dengan satu pemikiran. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi secara kuantitas, namun juga secara kualitas. Kekuatan ilusinya telah mencapai tingkat yang sangat kuat, dan dia takut hal itu dapat mempengaruhi para orang suci dari alam tak terkalahkan. Setelah maju ke alam kuno, kekuatannya meningkat di semua aspek. Bip-bip gelombang. Saat ini, suara sistem berbunyi. Selamat, Tuan Rumah. Karena tindakan Tuan Rumah, Anda telah membangkitkan kebencian sejumlah besar iblis di dunia abis, membangkitkan kemarahan mereka yang mengerikan, dan memperoleh sejumlah besar poin kebencian. Kali ini, Anda telah memperoleh total 3200 kristal kebencian. Saya harap Tuan Rumah dapat terus bekerja keras. Apa? Mendengar ini, mata siaping berbinar. Dia juga tahu bahwa kali ini, dia pasti akan menimbulkan kebencian dalam jumlah besar dari dunia abis, tapi dia tidak menyangka akan mendapatkan 3200 kristal kebencian. Ini hanyalah jumlah uang yang sangat besar. Dia sepertinya belum pernah mendapatkan begitu banyak kristal kebencian sebelumnya. Dia takut dia meremehkan tindakannya kali ini. Bagaimanapun, dia telah menguasai akumulasi dunia abis selama ratusan juta era. Seperti kata pepatah, merampas harta orang sama saja dengan membunuh orang tuanya. Selain itu, harta karun di dalamnya diperoleh oleh iblis-iblis ini di beberapa tempat yang sangat berbahaya di dunia abis setelah menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Beberapa harta bahkan hilang begitu hilang. Ini adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Tapi sekarang, siaping telah memusnahkan semuanya. Dia tidak hanya menghancurkan kerja keras mereka selama bertahun-tahun, tetapi dia juga telah merusak potensi pertempuran para iblis jurang, menghancurkan sebagian dari rencana mereka. Kebencian terhadap iblis neraka ini bisa dibayangkan. Mereka hanya berharap tidak lebih dari merobek siaping menjadi ribuan bagian dan bahkan memusnahkan seluruh klannya. Akan aneh jika mereka tidak memiliki kebencian seperti itu. Ngomong-ngomong, kristal kebencian yang ada padaku sudah mencapai 9.800. Sekarang aku sudah mendapatkan 3.200 kristal kebencian, bukankah totalnya lebih dari 10.000? Mata siaping tiba-tiba berbinar. Setelah mencapai 10.000 kristal kebencian, dia akan mendapatkan hadiah besar dari sistem. Itu sebabnya dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kristal kebencian dan menimbulkan masalah di mana-mana. Sekarang dia telah memperoleh 13.000 kristal kebencian, dia telah sepenuhnya melampaui aturan sistem. Dia pasti bisa mendapatkan hadiah besar dari sistem. Bip gelombang-gelombang. Benar saja, pada saat ini, suara sistem berbunyi lagi. Kristal kebencian Tuan Rumah telah mencapai 10.000 kristal kebencian, yang memenuhi persyaratan hadiah sistem kepada Tuan Rumah. Sekarang, hadiah sistem sedang ditransfer, silakan periksa dan terima itu. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, siaping merasakan sejumlah besar energi kacau datang dari kedalaman lautan kesadarannya. Seolah-olah lubang cacing yang gelap telah terbuka, dan kemudian sesuatu terbang keluar darinya. Hah. Siaping melihat lebih dekat dan segera melihat sesuatu yang sangat besar muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Itu adalah sebuah pintu, sebuah pintu yang sangat besar dan seluruhnya berwarna hitam. Pintunya diukir dengan pola burung dan binatang yang padat, dan juga berisi roh jahat yang tak ada habisnya. Itu memancarkan aura yang menakutkan, gelap, dalam, dan kuno. Seolah-olah roh jahat yang ada di dalam pintu ini bisa keluar kapan saja, menciptakan malam seratus hantu. Kekuatan pintu ini tidak kalah dengan gerbang iblis abis dan gerbang surgawi selatan yang pernah dia lihat sebelumnya. Sampai batas tertentu, hal itu tampak lebih kuat, lebih aneh, dan lebih tak terduga. Gerbang neraka. Dalam sekejap, Siaping merasakan nama pintu ini. Itu adalah gerbang neraka. Seperti namanya, inilah satu-satunya gerbang yang menjaga neraka. Semua roh jahat, setan, dan setan harus keluar masuk tempat ini. Gerbang inilah yang menjaga neraka ke segala arah, mencegah munculnya roh jahat di dunia manusia. Tentu saja, hal itu juga mencegah orang-orang dari dunia luar masuk neraka. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Detik berikutnya, tubuh Siaping bergetar. Lautan kesadarannya menerima pesan agung dari gerbang neraka. Gerbang neraka, senjata ilahi, status berkembang. Kemampuan satu, tidak bisa dihancurkan. Ia memiliki ciri-ciri keabadian. Meski dihancurkan berkali-kali, ia masih bisa terlahir kembali berkali-kali. Sekalipun alam semesta runtuh, gerbang neraka tidak akan hancur. Ia masih bisa terlahir kembali dari abu. Kemampuan dua, tidak bisa dihancurkan. Ia dapat menyerap kekuatan dunia bawah yang tak ada habisnya dari kedalaman neraka. Selama ia muncul di neraka, iblis pun tidak akan mampu mematahkan pertahanannya. Selama tidak mau membukanya, iblis dari dunia luar tidak akan bisa membuka gerbang neraka. Hanya penguasa neraka atau tanda penguasa neraka yang dapat membuka gerbang neraka. Kemampuan tiga, melahap roh jahat. Kekuatannya berasal dari jiwa neraka. Semakin kuat dan tinggi kualitas jiwa yang dimakannya, akan semakin kuat pula. Semua roh jahat yang dimakannya akan menjadi prajuritnya dan berperang demi itu. Bahkan jika roh-roh jahat ini dihancurkan, mereka akan terlahir kembali di dalam gerbang neraka. Mereka tidak bisa dihancurkan. Kemampuan empat, batas neraka. Selama gerbang neraka ada, batas neraka yang sangat besar akan terbentuk. Itu dapat melindungi sebagian dunia. Satu-satunya pintu masuk dan keluar adalah gerbang neraka. Tanpa izin gerbang neraka, tempat lain tidak dapat ditembus. Ini adalah gerbang neraka yang terlahir kembali setelah dihancurkan. Tingkat pertumbuhannya hampir tidak terbatas. Saya harap Tuhan rumah dapat memanfaatkan senjata ilahi ini dengan baik. Kata sistem. Gerbang neraka. Siaping menghela nafas dengan takjub. Dia segera memikirkan cara menggunakan artefak dewa. Jika dia menempatkan artefak dewa di neraka terate hijau, dia bisa langsung menggabungkan semua alam neraka di sekitar neraka terate hijau menjadi satu dan membentuk penghalang neraka kecil. Dengan cara ini, bahkan jika mereka menghadapi serangan lain dari monster kosong, mereka mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan gerbang neraka. Ini juga akan membuat pertahanan alam neraka tingkat tinggi seperti neraka terate hijau menjadi lebih kuat. Tidak perlu khawatir tentang monster kosong yang datang menyerang. Seseorang harus mengakui bahwa ini adalah senjata ilahi yang terbaik. 2792. Gemuru Gelombang-gelombang. Praktis dalam sekejap, Siaping telah memperbaiki gerbang neraka. Menyempurnakan artefak dewa adalah tugas yang sangat sulit. Namun, dengan bantuan sistem, semuanya menjadi lebih mudah. Begitu dia menyempurnakan gerbang neraka, dia langsung merasakan bahwa gerbang neraka tampak hidup. Gerbang itu dengan cepat menyusut, berubah menjadi seukuran manusia biasa. Dua mata lucu tumbuh dari kedua pintu, dan bahkan dua kaki kecil tumbuh dari kusen pintu. Kemudian, ia dengan cepat berubah, berubah menjadi loli kecil yang mengenakan gaun hitam. Tingginya 1,4 meter, dan ada, gerbang, yang terukir di dahinya, memancarkan aura misterius, seolah itu adalah tanda hukum. Kamu, kamu adalah tuanku. Gerbang neraka mengedipkan matanya dan menatap Siaping dengan takut-takut. Benar, siapa namamu? Siaping mengangguk. Melihat gerbang neraka, dia sedikit terdiam. Mengapa roh artefak gerbang neraka semuanya loli? Wah! Dalam sekejap, loli kecil berbaju hitam itu menangis. Dia menangis begitu keras hingga dia patah hati. Namun tangisannya sangat menakutkan, seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Seolah-olah ada miliaran roh jahat menangis di dalam tubuhnya, merasakan kesedihan yang tak ada habisnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, serangkaian gelombang suara yang menakutkan dihasilkan, mengguncang kehampaan ke segala arah, pecah seperti kaca. Namun yang paling menakutkan adalah tangisannya bahkan menembus jiwa, seolah-olah menarik jiwa ke dalam neraka yang paling dalam. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari kedalaman kehampaan, terus-menerus menarik tubuhnya. Jangan menangis. Apa yang kamu tangisi? Aku hanya menanyakan namamu. Mata Siaping melebar, dan dia membenturkan kepala loli kecil itu dengan keras. Jika dia terus menangis seperti ini, dia mungkin akan menangis sampai mati. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari gerbang neraka. Suara tangisannya saja sudah cukup untuk membunuh sage yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bukan penguasa gerbang neraka dan kebal terhadap kekuatan gerbang neraka, tangisan seperti itu saja mungkin sudah cukup untuk melukainya secara serius. Ah, aku lupa siapa namaku. Setelah diketuk, loli kecil berbaju hitam itu tidak berani menangis lagi, namun ia tetap menangis. Wajah kecilnya memerah, dan air mata mengalir di wajahnya. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba tercerahkan. Meskipun gerbang neraka memiliki ciri abadi dan abadi, setiap kali mati, itu setara dengan terlahir kembali. Ingatan sebelumnya akan terhapus bersih. Oleh karena itu, gerbang neraka ini setara dengan terlahir kembali. Dia tidak akan mengingat apapun yang telah terjadi sebelumnya. Segala sesuatu tentang dirinya masih kosong, seperti bayi. Tentu saja, dibandingkan dengan bayi biasa, dia masih mengetahui banyak hal dan beberapa akal sehat dasar. Bagaimana kalau begitu, aku akan memberimu nama. Karena kamu sangat suka menangis, aku akan memanggilmu crybaby mulai sekarang. Siaping memutar matanya dan memutuskan untuk memberi nama baru pada gerbang neraka. Tidak, aku bukan orang yang cengeng. Mendengar hal tersebut, Loli kecil langsung protes. Dia melebarkan matanya dan menatap Siaping dengan marah. Dia tahu ini sama sekali bukan nama yang bagus. Kalau begitu aku akan memanggilmu gerbang kecil. Mudah dimengerti. Kata Siaping. Tidak, nama ini terlalu jelek. Loli kecil berbaju hitam lupa menangis. Dia merasa tuannya terlalu tidak bisa diandalkan. Seleranya dalam memberi nama sesuatu terlalu buruk. Kalau begitu, sebut saja dia cengeng. Siaping menyentuh dagunya. Lupakan saja, aku akan memanggilmu gerbang kecil. Nama ini cukup bagus. Loli kecil berbaju hitam menyerah untuk berjuang. Dibandingkan dengan bayi cengeng, gerbang kecil adalah nama yang bagus. Sederhana dan mudah dimengerti. Benar, kemampuan apa yang kamu miliki? Siaping bertanya dan memandangi Loli kecil itu. Saya bisa makan, saya bisa makan banyak. Mendengar ini, Loli kecil berbaju hitam berkata dengan penuh semangat, tidak peduli berapa banyak roh jahat yang ada, saya bisa memakan semuanya. Sejujurnya, tidak peduli berapa banyak roh jahat yang Anda tangkap, saya dapat dengan mudah memakan semuanya. Benar, saya bisa tidur nyenyak dan saya bisa langsung tertidur setelah kenyang. Saya tidak akan bangun bahkan jika petir menyambar saya. Wajahnya penuh kebanggaan, memperlihatkan ekspresi yang mengatakan, datang dan pujilah aku. Mengapa kamu ingin aku menangkap mereka? Tidak bisakah kamu menangkap mereka juga? Mulut siaping bergerak-gerak. Keuntungan apa ini? Dia akan tidur setelah makan dan makan setelah tidur. Bukankah dia babi? Keuntungan apa ini? Ini. Gerbang kecil merasa malu. Alasan utamanya adalah stamina saya kurang baik dan saya tidak pandai berolah raga. Saya akan terengah-engah setelah beberapa langkah. Saya pada dasarnya hanya berdiri di sana dan menunggu makanan. Benar, saya punya kelemahan lain. Saya takut sakit. Sebaiknya Anda membunuh semua roh jahat itu sebelum mengirim mereka. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa memakannya. Saya juga suka makan yang dimasak. Jika terlalu mentah, rasanya tidak enak. Dia membuat permintaan makannya sendiri. Meskipun dia bisa makan banyak, dia tetap memiliki kebutuhan makanan yang tinggi. Dia tidak makan semuanya. Staminanya tidak bagus. Dia takut sakit. Dia hanya tahu cara makan sepanjang hari dan bahkan tidak tahu cara berolah raga. Dia akan terengah-engah setelah beberapa langkah. Senjata ilahi macam apa ini? Siaping mengertakkan gigi dan wajahnya bergerak-gerak. Sejujurnya, dia berpikir bahwa dia telah menjadi kaya raya setelah mendapatkan gerbang neraka. Lagi pula, sebagian besar senjata dewa yang dia dapatkan sebelumnya, seperti buku kehidupan dan kematian, kuas reinkarnasi, dan tanduk perang, telah rusak dan rohnya hilang. Gerbang neraka ini bisa dianggap sebagai senjata ilahi yang lengkap. Meski masih berkembang, namun tetap lengkap dan memiliki semangat. Ini harusnya menjadi bantuan yang kuat. Tapi kalau dilihat sekarang, roh ini benar-benar sampah. Sebagai senjata dewa pertahanan, dia sebenarnya takut akan rasa sakit. Senjata ilahi pertahanan macam apa ini? Dia tidak akan begitu takut sehingga dia akan segera melarikan diri ketika musuh menyerang, bukan? Tidak, dia seharusnya tidak bisa melarikan diri karena kekuatan fisiknya tidak bagus. Dia akan terengah-engah setelah beberapa langkah. Dia harus membesarkan orang seperti itu. Siapa masternya? Mungkinkah dia menemukan seorang ayah untuk melayaninya? Dia merasa telah ditipu oleh sistem. Itu benar-benar mengirimkan sampah. Ngomong-ngomong, guru, saya punya keuntungan lain. Ingatan saya tidak terlalu bagus. Saya pada dasarnya melupakan semua yang saya katakan. Saya sangat pandai menyimpan rahasia. Jika Anda punya rahasia, Anda bisa memberi tahu saya. Gerbang kecil berkata dengan penuh semangat. Lupakan saja, kamu kembali ke dunia klasik pegunungan dan lautan dulu. Aku akan mencarimu jika ada apa-apa. Siaping tidak mau bicara lagi. Dia melambaikan tangannya dan segera mengirim gerbang neraka kembali ke dunia klasik pegunungan dan lautan. Biarkan senjata dewa sampah ini tetap berada di dunia klasik pegunungan dan lautan untuk menjaga dirinya sendiri. Namun, Azureox dan Korin sangat bersemangat. Wajah mereka memerah. Astaga, apakah ini roh artefak legendaris dari artefak dewa? Sungguh luar biasa. Sempurna, sungguh sempurna. Layak menjadi akhir dari senjata ajaib. Itu adalah alam yang kita dambakan bahkan dalam mimpi kita. Dia terlihat tidak berbeda dari kehidupan biasa. Amati, amati baik-baik. Mungkin kita juga bisa menemukan cara untuk mempromosikan senjata ilahi. Korin dan Azureox sama-sama sangat bersemangat. Keduanya sepenuhnya menganggap gerbang neraka sebagai senior. Dia adalah referensi terbaik. Mungkin mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menerobosnya. 2793 Ngomong-ngomong, sepertinya aku membawa beberapa pecahan artefak dewa. Pada saat ini, Siaping teringat sejumlah besar fragmen artefak ilahi yang diperolehnya di dunia abis. Beberapa fragmen dapat digabungkan menjadi artefak ilahi yang lengkap. Namun karena berbagai hal sebelumnya, dia mengesampingkannya untuk sementara. Dia tidak tahu pecahan artefak dewa seperti apa yang bisa digabungkan. Dia berharap hal itu tidak terlalu merupakan penipuan. Astaga! Memikirkan hal ini, Siaping melambaikan tangannya dan mengeluarkan banyak pecahan artefak ilahi sekaligus. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, pecahan artefak ilahi berkumpul dan sepertinya memiliki reaksi naluriah. Seperti memori metal, mereka secara otomatis menyembuhkan dirinya sendiri tanpa ada yang mengendalikannya sama sekali. Awalnya, terdapat retakan besar di antara pecahan-pecahan tersebut. Namun setelah menyatu, retakan tersebut menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Dalam sekejap, pecahan artefak ilahi telah menyatu sepenuhnya dan membentuk satu kesatuan. Dia memusatkan perhatian padanya dan melihat bahwa itu adalah palu ungu besar. Palu ungu itu diukir dengan pola padat hukum guntur. Tampaknya mengandung energi sumber guntur lengkap jauh di dalam, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Sebuah palu. Siaping terdiam. Dia tidak menyangka pecahan artefak ilahi akan membentuk palu setelah ditumpuk bersama. Namun, hanya dengan merasakan aura yang dipancarkan palu, dia dapat membuktikan bahwa artefak dewa itu tidak sederhana. Itu pasti artefak ilahi yang kuat yang tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Bahkan setelah mengalami kerusakan besar, palu tersebut masih mengeluarkan aura yang menakutkan, seolah-olah itu adalah artefak dewa di masa jayanya. Sayangnya, tanpa keberadaan roh artefak, ia mungkin sudah lama mati. Meski begitu, artefak ilahi ini tidak boleh dianggap remeh. Dari segi kekuatan saja, itu mungkin melampaui tingkat artefak dewa tertinggi. Boom gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dia mengoperasikan kekuatan dunia yang sangat besar di tubuhnya dan segera menuangkannya ke dalam palu. Kekuatan jiwanya yang kuat meresap ke dalam inti palu dalam upaya untuk menyempurnakannya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, palu itu menghasilkan kekuatan melahap yang sangat besar. Seperti embun setelah kemarau panjang, ia dengan rakus melahap kekuatan dunia yang tak ada habisnya di tubuh Siaping. Seolah-olah kekuatan dunia menutupi kekurangan energi asal di tubuhnya. Untungnya, kekuatan Dharma Siaping tidak terbatas. Bahkan kekuatan Dharma yang dimiliki jiwanya melebihi orang bijak primordial biasa sebanyak lebih dari 20 kali lipat. Belum lagi fakta bahwa dia memiliki sembilan roh primordial dalam dirinya. Kekuatan dunia yang dikandungnya sungguh menakutkan dan tidak terbatas. Itu hampir tidak bisa mendukung kecepatan palu melahap kekuatan dunia. Pada saat yang sama, karena palu ini telah lama kehilangan tuannya, proses pemurnian Siaping sangat lancar. Kekuatan jiwanya langsung meresap ke dalam inti palu. Tampaknya itu merupakan kristalisasi dari hukum petir. Bentuknya heksagonal, seperti kristal ungu, dan memancarkan energi asal petir yang padat. Dong gelombang-gelombang. Detik berikutnya, tubuh Siaping bergetar seolah disambar petir. Dia merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah menyempurnakan palu secara instan, dan dia telah menguasai inti palu tersebut. Tiba-tiba, sejumlah besar energi asal petir menyerbu ke dalam tubuhnya seolah-olah itu gratis. Energi dari setiap energi asal petir sangat menakutkan dan tidak terbatas, seolah-olah dapat membelah kekosongan alam semesta menjadi dua. Untungnya, dia tidak tahu berapa kali dia dilanda kesengsaraan guntur. Dia sudah terbiasa dengan hal itu saat dia diserang, dan bahkan membentuk fisik guntur khusus. Kalau tidak, jika dia menerima begitu banyak energi asal petir sekaligus, dia mungkin akan tersengat listrik. Nama artefak ilahi ini adalah palu mejolnir. Mata Siaping membelalak. Dia segera memperoleh informasi spesifik tentang artefak ilahi ini dari kedalaman inti palu raksasa. Artefak ilahi ini disebut palu mejolnir. Di alam semesta sebelumnya, artefak dewa ini sepertinya dikendalikan oleh mejolnir. Pihak lain telah menguasai kekuatan hukum petir dan merupakan dewa yang kuat. Sayangnya, mejolnir tersebut telah mati pada saat Twilight of the Gods, dan bahkan mejolnir di tangannya pun telah hancur. Namun, karena karakteristik abadi dari palu mejolnir, meskipun telah hancur berkeping-keping, jika semua pecahan artefak ilahi dikumpulkan, ia masih dapat dikembalikan ke keadaan semula. Sayangnya, dibandingkan masa jayanya, kekuatan mejolnir saat ini kurang dari sepersepuluh kekuatan aslinya. Mungkin butuh waktu lama untuk memulihkan kekuatan masa jayanya. Bagaimanapun, kerusakan yang disebabkan oleh hukum asal energi tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Kekuatan petir yang sangat kuat, siaping segera meraih palu mejolnir yang besar itu. Awalnya, palu mejolnir ini sangat berat. Bahkan sage biasa pun akan kesulitan untuk mengangkatnya. Itu berkali-kali lebih berat dari bintang. Konon bahan yang digunakan untuk menghaluskan palu mejolnir ini adalah besi bintang. Ini adalah biji khusus yang hanya dapat diproduksi di kedalaman inti setiap planet. Setelah ratusan juta tahun mengalami tekanan akibat pergerakan mantel dan pengikisan kekuatan bintang, ia hanya dapat diproduksi. Biji semacam itu hanya dapat diproduksi di planet besar, dan setiap planet memiliki berat kurang dari setengah kilogram. Untuk menyempurnakan palu mejolnir, siapa yang tahu berapa banyak besi bintang dan berapa banyak sumber daya yang harus digunakan. Mungkin bahkan seorang sage yang tak terkalahkan tidak akan mampu mendukungnya bahkan jika dia bangkrut. Hanya dewa yang bisa begitu boros menggunakan seluruh sumber dayanya untuk menciptakan artefak dewa. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa beratnya palu mejolnir ini. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diangkat dengan mudah. Namun, setelah siaping menyempurnakan palu mejolnir, ia menemukan bahwa pikirannya dan palu mejolnir telah menjadi satu. Palu besar ini seringan bulu, dan dia bisa dengan mudah mengayunkannya. Terlebih lagi, setiap kali dia mengayunkannya, itu akan menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika palu itu dihancurkan dengan ringan, bahkan sebuah planet pun mungkin akan hancur. Dong. Dalam sekejap, siaping mengedarkan kekuatan dunia di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam palu mejolnir. Dia dengan lembut memukul kekosongan di depannya. Tiba-tiba, hukum petir yang tak terhitung jumlahnya di palu mejolnir menyala. Petir ungu kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan akhirnya menyatu menjadi petir ungu yang menakutkan. Ledakan. Petir ungu ini meledak dan langsung merobek kekosongan di bagian alam semesta ini. Retakan spasial yang membentang miliaran kilometer muncul, dan retakan tersebut berkelok-kelok. Kekuatan yang sangat kuat. Siaping sangat bersemangat. Dia bisa merasakan kekuatan artefak ilahi ini. Baru saja, dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya, tetapi setelah diubah oleh palu mejolnir, dia telah mengaktifkan dukungan sumber petir dan meningkatkan kerusakan lebih dari 10 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan artefak suci ini, dia dapat menggunakan kekuatan terkecil untuk menyebabkan kerusakan besar. Tentu saja, yang paling penting adalah dia telah maju ke alam arcai. Tubuhnya dipenuhi kekuatan dunia. Menggunakan kekuatan dunia untuk mengaktifkan artefak ilahi berkali-kali lebih efisien daripada menggunakan kekuatan ciptaan. Ini seperti sepeda yang tiba-tiba berevolusi menjadi pesawat terbang. Ini merupakan peningkatan kualitatif. 2.794 Faktanya, inilah perbedaan yang menentukan antara orang suci kuno dan orang suci kuno. Jika seorang saint kuno hanya dapat memanfaatkan 10 persen kekuatan artefaknya, maka seorang saint kuno dapat memanfaatkan 20 persen. Hanya melihat efisiensinya saja, tidak diketahui berapa kali peningkatannya. Belum lagi, pemahaman orang suci kuno tentang hukum dunia telah menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan, memungkinkan tubuhnya menghasilkan esper dunia yang dapat menampung kekuatan dunia dalam jumlah besar. Senjata yang hebat. Siaping sangat bersemangat. Sambil memegang mejolnir di tangannya, ia merasa bahwa dengan mejolnir di tangannya, ia dapat dengan mudah mengalahkan musuh manapun. Artefak ini dapat meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 10 kali lipat. Bip gelombang. Saat itu, suara sistem terdengar lagi. Peringatan, peringatan, peringatan. Ada tiga orang bijak dari ras malaikat yang tak terkalahkan bergegas menuju lokasi tuan rumah. Mereka akan tiba dalam 10 menit. Tuan rumah, harap bersiap untuk bertahan melawan musuh. Ketiga orang bijak dari ras malaikat yang tak terkalahkan ini memiliki niat membunuh yang kuat terhadap tuan rumah. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Apa? Mata siaping berbinar, apa yang terjadi? Mengapa Anda hanya memperingatkan saya ketika musuh sudah begitu dekat? Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikejar oleh ras malaikat tidak lama setelah dia maju ke alam purbakala. Meskipun terakhir kali dia membawa banyak masalah pada ras malaikat, dia tidak menyangka mereka akan membencinya sampai sejauh ini. Untuk membunuhnya, mereka bahkan mengirimkan orang-orang suci yang tak terkalahkan. Seberapa tinggi dia memikirkannya? Markas besar ras malaikat sangat istimewa. Ada kekuatan misterius yang mengganggu persepsi sistem. Hanya ketika orang-orang suci yang tak terkalahkan ini meninggalkan markas barulah sistem dapat merasakan kebencian para malaikat ini. Sistem itu melanjutkan, ditambah lagi, tuan rumah berada dalam masa kritis untuk menerobos ke alam suci kuno dan tidak dapat diganggu. Jika tidak, semua upaya sebelumnya mungkin akan sia-sia. Oleh karena itu, pengingat ini akan tertunda. Tuan rumah, harap segera bersiap. Kali ini, ini bukan masalah kecil. Markas Angel Rache Siaping menyipitkan matanya. Dia semakin penasaran dengan markasnya. Tempat seperti apa yang memungkinkan harta karun luar biasa seperti sistem memblokirnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sejujurnya, kemisteriusan markas Angel Rache bisa menduduki peringkat tiga besar di alam semesta, setara dengan gaya paradise dan tempat lainnya. Tidak ada yang tahu di mana para malaikat itu tinggal. Ada yang bertanya pada malaikat, tapi malaikat selalu bilang mereka tinggal di surga. Lupakan saja, tiga orang suci yang tak terkalahkan. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menguji kekuatan saya saat ini. Siaping mengepalkan tangannya. Jika dia tidak menerobos ke alam arcaik, dia akan segera melarikan diri ke alam neraka untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia telah menerobos ke alam arcaian, memahami hukum dunia, memahami energi dunia, dan memiliki artefak dewa untuk melindunginya. Kecakapan bertarungnya telah meningkat entah berapa kali. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan tiga sage yang tak terkalahkan kali ini, dia tidak akan mati. Bagaimanapun, dia punya berbagai cara untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk mundur. Dia ingin menguji kekuatan orang-orang terkuat di alam semesta ini. Dia ingin melihat apakah mereka benar-benar tak terkalahkan seperti yang dikatakan legenda. Memikirkan hal ini, dia memutar kekuatan dunia di dalam tubuhnya dan menelan energi sumber asal semesta. Dalam beberapa saat, esensi, energi, dan jiwanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, beberapa menit kemudian, dengan tubuh Xiaoping sebagai pusatnya, area dalam jarak beberapa puluh ribu tahun cahaya diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan. Ia menutupi bagian kehampaan alam semesta ini, membentuk sebuah wilayah absolut. Krune malaikat yang padat sepertinya muncul di kedalaman bagian kehampaan alam semesta ini. Mereka berubah menjadi banyak pembatasan malaikat, membentuk total 1.800 pembatasan malaikat padat yang menutup kekosongan alam semesta. Di bawah segel pembatasan malaikat, tempat ini telah menjadi wilayah surga yang mutlak. Tidak ada makhluk hidup yang bisa melarikan diri dari ruang waktu yang ditutup oleh para malaikat. Bahkan jaringan virtual semesta terputus sepenuhnya, sehingga tidak mungkin mengirimkan informasi apapun. Ledakan Detik berikutnya, kekosongan di depannya terbelah, dan gerbang malaikat muncul, memancarkan cahaya suci yang tak terbatas. Seolah-olah ia telah menjadi matahari, menerangi bagian gelap dari ruang hampa alam semesta. Kemanapun cahaya malaikat pergi, semua kegelapan akan surut. Seolah-olah tempat ini telah menjadi surga abadi, memancarkan cahaya malaikat yang terik. Setelah itu, dari dalam gerbang malaikat, tiga malaikat pesilat setengah dewa yang kuat berjalan keluar. Ada lingkaran cahaya emas di atas kepala mereka. Itulah halo kebijaksanaan malaikat, simbol pemahaman seseorang terhadap hukum asal-usul alam semesta secara ekstrim. Tubuh mereka sangat besar, lebih besar dari bintang. Ada juga dua belas pasang sayap malaikat di punggung mereka. Ketika satu sayap dibentangkan dengan lembut, sepertinya sayap itu bisa menyelimuti seluruh planet. Bulu putih lebat tumbuh di setiap pasang sayap malaikat. Mereka sangat murni, tanpa kotoran apapun, dan mengandung kekuatan malaikat yang sangat murni. Seolah-olah bulu malaikat yang jatuh akan berubah menjadi dunia surga, memurnikan semua kotoran. Mata mereka juga dingin dan tanpa emosi, seperti mesin. Tidak ada yang bisa membaca emosi apapun dari mata mereka. Seolah-olah mereka telah mencapai alam kehampaan, bukan kepalsuan maupun kehampaan. Luar biasa! Murid siaping mengerut. Meskipun dia terus-menerus melebih-lebihkan kekuatan para ahli demigod, saat ketiga ahli angel demigod ini muncul, mereka masih memberinya tekanan yang sangat besar. Kekosongan alam semesta di segala arah sepertinya telah runtuh. Bahkan sinar cahaya pun terdistorsi, membentuk retakan kosong yang padat. Ini berbeda dari leluhur ras manusia yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat itu, leluhur ras manusia baik hati dan bahkan menahan aura mereka. Namun sekarang, ketiga pakar malaikat demigod ini berbeda. Mereka datang dengan niat membunuh, dan mereka tidak menyembunyikannya sama sekali. Perbedaannya sungguh tidak terbayangkan. Saat ketiga malaikat pesilat setengah dewa ini muncul, dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, sebuah wilayah malaikat yang mengerikan tercipta. Seolah-olah hanya dengan berdiri di hadapan mereka, mereka dapat mengandalkan kekuatan malaikat yang luas, tak terbatas, dan tak tertandingi untuk menghancurkan semua materi di alam semesta ini menjadi debu. Bahkan jika itu adalah sebuah planet, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya menjadi bubuk, menyebabkan kekosongan alam semesta runtuh ke segala arah, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Setiap gerakan, kata-kata, dan tindakan mereka mengandung kekuatan surgawi, yang mewakili cara kerja hukum asal mula alam semesta. Mereka dapat dengan mudah memobilisasi origen energi yang tak terbatas. Bahkan tubuh mereka sendiri seperti miniatur alam semesta, seolah-olah telah membentuk hukum alam semesta yang lengkap. Mereka tidak bergantung pada alam semesta, seolah-olah mereka adalah ahli yang telah melampaui tiga alam. Mereka adalah para demigod, ahli tertinggi yang paling dekat dengan dewa. Mereka juga merupakan pakar terkuat di alam semesta saat ini. 2795 Fengdu Manusia Dalam sekejap, ketiga malaikat setengah dewa muncul di depan Siaping. Mereka menunduk dengan angku seolah-olah tidak ada kehidupan di dunia ini yang layak untuk mereka perhatikan. Mata emas mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Seolah-olah itu adalah karya langit, tinggi dan perkasa. Para malaikat dari ras malaikat benar-benar keluar bersama-sama. Mereka sangat menghargai Fengdu. Siaping mengangkat alisnya dan memandangi ketiga malaikat setengah dewa. Kamu berhak melakukannya. Malaikat tertinggi lutwik memandang Siaping dengan acuh-ta'acuh. Untuk dapat maju pesat dalam waktu sesingkat itu dan mencapai alam kuno, saya tidak berani mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun di masa depan, tetapi ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Anda telah memperoleh warisan dewa perang dari era alam semesta sebelumnya. Di masa depan, Anda pasti akan berdiri di puncak alam semesta. Wajar bagi kami para malaikat untuk memperlakukan orang seperti Anda dengan sangat hati-hati. Dia memandang Siaping seolah itu adalah hal yang biasa. Untuk membunuh musuh ras malaikat, malaikat tingkat tertinggi dari ras malaikat telah keluar secara langsung untuk memastikan tidak ada yang salah. Jika ini masih gagal, maka ras malaikat benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap anak ini. Fendu manusia, aku, malaikat agung Goebbels, hanya akan memberimu dua pilihan. Malaikat tertinggi Goebbels memandang Siaping dengan kilatan dingin di matanya. Pilihan pertama adalah beriman kepada Tuhanku, bergabung dalam rasku, dan menjadi hamba Tuhanku yang setia. Pilihan kedua adalah mati dan hancur di dunia ini selamanya, berubah menjadi debu kosmik. Dua pilihan ini, menyerah atau mati. Apa yang kamu pilih? Dia langsung memberi Siaping dua pilihan. Itu sangat berlebihan. Kamu hanya punya tiga tarikan napas waktu untuk dipertimbangkan. Setelah tiga tarikan napas, jika kamu tidak menyerah, kamu akan mati. Malaikat tertinggi Helmut yang tersisa dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hanya memberi Siaping tiga napas waktu untuk mempertimbangkannya. Enyahlah. Siaping hanya menjawab dengan satu kata. Dia memandang ketiga malaikat setengah dewa dengan acuh tak acuh. Apakah mereka mengira hanya beberapa kata saja bisa membuatnya tunduk? Anjing malaikat, mereka sedang bermimpi. Mengesampingkan fakta bahwa ketiga malaikat setengah dewa ini mungkin tidak dapat membunuhnya, bahkan jika mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya, dia tidak akan tunduk pada para malaikat ini. Aku mengerti. Karena kamu sudah membuat keputusan, maka matilah. Begitu dia selesai berbicara, mata malaikat agung Ludwig bersinar dengan kilatan dingin. Dia meraih dengan tangannya dan langsung mengeluarkan tombak besar berwarna putih salju. Artefak suci yang tak tertandingi, tombak penghakiman. Tombak penghakiman ini pernah muncul di dunia rahasia gunung pola suara dan membawa banyak masalah bagi Siaping. Namun, pada saat itu, itu hanya berada di tangan orang suci kuno. Sekarang, itu berada di tangan pembangkit tenaga listrik demikot. Dapat dikatakan bahwa tekanan pada Siaping sangat berbeda. Bagaimanapun, dia telah sepenuhnya memahami hukum kehidupan dan kematian setelah mencapai alam suci yang tak terkalahkan. Dia telah menguasai kekuatan hidup dan mati di dalam tubuhnya, memungkinkan dia melepaskan kekuatan penuh artefak suci yang tiada taranya. Seolah-olah pedang yang tak terkalahkan telah jatuh ke tangan pendekar pedang yang tak terkalahkan. Kekuatan yang bisa ditampilkannya tidak bisa dibandingkan dengan pendekar pedang sebelumnya. Orang berdosa, Tuhan telah berkata bahwa dia akan memberimu hukuman mati. Jatuh. Malaikat tertinggi lutwik mengedarkan kekuatan hidup dan mati di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tombak penghakiman. Segera, semua rune dalam tombak penghakiman muncul, seperti kitab suci tertinggi. Dalam sekejap mata, tombak penghakiman meletus dengan cahaya penghakiman putih yang membara. Tampaknya benar-benar menembus kekosongan alam semesta, menghapus segala dosa. Sekalipun itu adalah dunia seribu besar, yang menghadapi cahaya penghakiman seperti itu, ia bisa dengan mudah menghancurkan dunia seribu besar dan menyebabkan bencana seperti hari kiamat. Jelas sekali, Malaikat Agung lutwik tidak bercanda, dia juga tidak punya niat untuk menahan diri. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, berniat membunuh siaping di ruang hampa alam semesta. Dia pasti tidak akan memberi siaping kesempatan untuk melarikan diri. Desir. Detik berikutnya, cahaya penghakiman yang menakutkan ini meledak, membentuk pilar raksasa dengan diameter beberapa tahun cahaya. Ia runtuh, dan semua yang dilewatinya menjadi abu. Area alam semesta ini telah lama disegel oleh formasi pembatasan klan Malaikat. Semua fluktuasi pertempuran tidak dapat disalurkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran di area ini, hal itu tidak akan menarik perhatian para orang suci lainnya. Ini juga alasan mengapa ketiga Malaikat tingkat setengah dewa membuat banyak persiapan untuk membunuh siaping. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa siaping tidak memiliki peluang untuk diselamatkan oleh para orang suci yang tak terkalahkan lainnya. Hukuman Petir Palu Dewa Petir Pada saat itu, siaping juga mulai bergerak. Dia mengeluarkan palu dewa petir yang baru saja dia peroleh. Meskipun dia baru saja mendapatkan palu dewa petir, itu sudah bisa memainkan peran penting. Dia memobilisasi kekuatan dunia di dalam tubuhnya dan memasukkannya ke dalam palu dewa petir. Tiba-tiba, hukum guntur yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman palu dewa petir menyala, dan kekuatan guntur yang tak ada habisnya berkumpul, tiba-tiba membentuk kekuatan ungu hukuman guntur. Seolah-olah dewa petir telah datang ke dunia, mengendalikan hukuman guntur untuk menghukum manusia, atau bahkan dewa. Desir Kekuatan ungu besar dari hukuman guntur yang tidak kalah dengan cahaya penghakiman meledak, meledak ke arah Malaikat Agung Ludwig. Itu gayung bersambut, tidak menyerah sama sekali. Ledakan Dalam sekejap, kekuatan hukuman guntur dan cahaya penghakiman bertabrakan satu sama lain. Itu seperti jarum yang bertabrakan dengan tenda gandum, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kekosongan alam semesta di segala penjuru hancur, menciptakan retakan di kehampaan seperti jaring laba-laba. Apa? Ekspresi Malaikat Agung Ludwig berubah drastis, tidak bisa mempercayainya. Dia merasakan bahwa cahaya penghakiman yang dia keluarkan tidak hanya tidak membunuh manusia suci Fengdu, tetapi bahkan telah diblokir. Tidak, itu tidak sesederhana hanya memblokirnya. Kekuatan penghakiman yang dia ledakan tidak dapat menahan kekuatan hukuman guntur, dan terus-menerus didorong mundur, semua kekuatan penghakiman dihancurkan. Tidak baik. Dengan ledakan, Malaikat Agung Ludwig menjadi lengah. Tubuh Malaikatnya terkena kekuatan hukuman guntur dari Palu Dewa Petir, dan seluruh tubuhnya terlempar sejauh puluhan juta kilometer. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan guntur yang berderak, hampir menyetrum bagian dalam dirinya. Kekuatan hukuman guntur yang mengerikan bahkan mengalir ke dalam tubuhnya, mencoba menghancurkan organ dalamnya. Jika dia adalah seorang saint biasa, serangan itu mungkin sudah cukup untuk melukainya secara serius. Namun, dia adalah Malaikat Agung Ludwig, pembangkit tenaga listrik setengah dewa yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian. Tentu saja, dia tidak akan terluka begitu saja. Dia menyalurkan kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, dan dalam waktu singkat, dia mengeluarkan kekuatan hukuman guntur. Bahkan luka di tubuhnya pun langsung sembuh. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia mungkin tidak akan tahu bahwa dia terluka. 2796 Ini artefak suci, Mejolnir. Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Murid Malaikat Agung Ludwig menyusut saat dia menata palu ungu besar di tangan Siaping. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya karena ini adalah artefak dewa terkenal, Mejolnir. Bahkan di era alam semesta sebelumnya, artefak dewa Mejolnir ini masih merupakan harta ajaib yang terkenal. Di tangan dewa yang kuat, itu tak terkalahkan. Namun menurut rumor yang beredar, Mejolnir ini sudah lama dihancurkan. Bagaimana hal itu muncul di tangan orang suci manusia ini, Fengdu? Apakah ini salah satu keuntungan yang kamu terima setelah mendapatkan warisan dewa perang? Pantas saja kamu berani sombong. Apa menurutmu kamu bisa bersaing dengan kami para Malaikat dalam hal artefak dewa? Malaikat Agung Gobels dipenuhi dengan niat membunuh, dan niat membunuhnya terhadap Siaping mendidih. Untungnya, mereka sangat berhati-hati dan tahu bahwa seekor singa pun akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kelinci. Ketiga Malaikat setengah dewa telah bergerak bersama untuk mengepung Siaping untuk memastikan tidak ada yang salah. Jika mereka sedikit ceroboh dan mengirim Malaikat Purba untuk mengepung Siaping, itu bukanlah pengepungan melainkan misi bunuh diri. Bagaimanapun juga, kekuatan artefak ilahi tidak bisa diremehkan. Itu adalah harta karun dari balapan puncak. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Bahkan para Malaikat pun tidak memiliki banyak kekuatan. Bahkan jika orang suci Fengdu ini sedikit lemah, dengan artefak ilahi di tangannya, dia masih mampu mengerahkan kekuatan tempur yang tak terbatas. Bahkan pembangkit tenaga listrik setengah dewa pun harus berhati-hati. Itu bukan urusanmu. Ambil paluku dulu. Siaping tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan para Malaikat ini. Dengan menjolnir di tangannya, dia hanyalah reinkarnasi dari dewa petir. Sepertinya dia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan asal mula guntur, dan kekuatan sihirnya diintegrasikan ke dalam hukum guntur. Mejolnir, hukuman turunnya petir. Dia sangat kejam. Sekali lagi, palu itu meledak, mengguncang ruang dan waktu. Seolah-olah kekosongan alam semesta telah meledak sepenuhnya, menghasilkan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Namun yang lebih penting, puluhan ribu hukuman petir ungu muncul dari Mejolnir. Setiap hukuman petir ungu bagaikan pilar raksasa yang dapat dengan mudah menembus ruang hampa alam semesta. Ribuan hukuman petir ungu dihancurkan, hanya ingin menghancurkan segalanya dan memusnahkan tiga malaikat di ruang hampa alam semesta. Arogan. Melihat pemandangan ini, malaikat agung gobel semeraung marah. Dia kaget sekaligus marah. Manusia ini terlalu sombong. Dia dengan jelas mengetahui bahwa mereka adalah tiga malaikat demigod, eksistensi yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian. Tapi sekarang, dia sebenarnya ingin melawan mereka bertiga sendirian, melawan manusia setengah dewa sebagai makhluk primordial. Seberapa sombongnya itu? Apa dia benar-benar mengira ketiga malaikat setengah dewa itu terbuat dari lumpur? Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat itu, ia mengeluarkan artefak sein tertinggi. Itu adalah pedang seputih salju yang memancarkan kekuatan cahaya tak terbatas, seolah itu adalah harta karun tertinggi yang lahir dari asal mula cahaya. Itu bersinar dengan cahaya dingin yang bisa membelah dunia. Ini adalah artefak suci tak tertandingi dari ras malaikat, pedang pembelah dunia bersinar. Artefak suci yang tak tertandingi ini merupakan penggabungan dari hukum cahaya. Isinya adalah kekuatan cahaya tak terbatas dari ras malaikat, serta energi asal malaikat. Ketajaman yang dihasilkannya tidak terkalahkan. Dengan tebasan seperti itu, bahkan selusin alam seribu besar akan terbelah menjadi dua. Bisa dikatakan itu adalah pedang pembunuh terkuat dari ras malaikat. Membunuh. Malaikat tertinggi Goebbels memegang pedang pembelah dunia bercahaya di tangannya. Cahaya tanpa batas terpancar dari tubuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari cahaya suci, menyebarkan kegelapan tanpa batas. Dia menebas Xiaoping, meletus dengan cahaya pedang putih menakutkan yang tampaknya melintasi puluhan tahun cahaya, seolah-olah itu akan membelah seluruh star domain. Bahkan di bawah selubung asal mula cahaya ini, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit, tidak ada jeritan, yang ada hanyalah kedamaian tanpa akhir. Siapapun yang terkena pedang ini tidak mati, melainkan naik ke surga. Ini seperti serangan pedang penebusan. Manusia Fengdu, kamu harus mati hari ini. Malaikat demigod ketiga, Helmut, juga mulai bergerak. Dia mengeluarkan busur emas besar yang diukir dengan tulisan malaikat emas yang tebal. Busur emas besar ini memancarkan aura penghancur yang sepertinya mengandung kekuatan penghancur tak terbatas. Itu bahkan lebih mengerikan daripada tombak penghakiman dan pedang pembelah dunia yang bercahaya. Ia dilahirkan murni untuk kehancuran. Ini adalah artefak suci tak tertandingi dari ras malaikat, busur yang ilahi. Suatu ketika, seorang suci yang tak terkalahkan telah mengepung markas besar ras malaikat. Pada saat itu, pesilat setengah Dewa Malaikat Helmut telah mengeluarkan artefak suci tiada tarannya, busur yang ilahi, dan menembakkan anak panah ke sana, yang segera melukai orang suci yang tak terkalahkan itu dan memaksanya mundur sejauh 3 triliun kilometer. Dapat dikatakan bahwa busur besar ini mengandung kekuatan asal malaikat dari ras malaikat yang padat. Itu diukir dengan hukum pembunuhan, dan tidak bisa dihancurkan. Saat anak panah ditembakkan, rasanya seperti ledakan matahari, meletus dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas dan menghancurkan segalanya. Astaga! Dalam sekejap, Malaikat Tertinggi Helmut memegang busur yang ilahi di tangannya dan memasang anak panah. Panah energi emas langsung melesat ke arah Siaping, berisi kekuatan penghancur, menembus segalanya. Saat anak panah ini ditembakkan, bahkan trik matahari di atas surga ke-9 pun akan tertembus dan hancur total. Gemuru gelombang-gelombang Detik berikutnya, Siaping meledakan kekuatan hukuman Guntur dengan mejolnir, langsung bertabrakan dengan yang Divine Bow milik Archangel Helmut dan Radiant World Cliffing Sabre milik Archangel Goebbels. Ketiga kekuatan penghancur ini langsung bertabrakan seperti tiga matahari yang bertabrakan, menghasilkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Gelombang destruktif yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat itu, banyak sekali planet di bidang bintang ini yang menghadapi gelombang destruktif dan langsung terguncang menjadi bubuk, menghilang ke dalam ruang hampa alam semesta. Untungnya, ini adalah bidang bintang yang tidak berpenghuni. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang? Dong! Siaping tidak dapat menahan dampak seperti itu. Dia langsung terlempar oleh gelombang destruktif ini, mundur ratusan juta kilometer. Butuh banyak usaha baginya untuk menghilangkan kekuatan penghancurnya. Namun meski begitu, bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Jelas sekali, serangan ini telah melukainya. Malaikat Agung Goebbels dan Malaikat Helmut juga tidak berjalan dengan baik. Kedua Malaikat Agung juga mundur ratusan juta kilometer, dan bekas darah merembes dari sudut mulut mereka. Yang jelas, mereka juga mengalami luka-luka. Namun, cedera seperti itu hanyalah permainan anak-anak, dan pulih dalam sekejap. Fengdu manusia, kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Benar saja, musuh besar ras Malaikatku. Kamu hanya seorang Sein Arcaik, namun kamu benar-benar bisa bertarung melawan kami para demigod sampai titik tertentu. Bahkan jika kamu memiliki keunggulan dalam senjata dewa, kamu tidak dapat menyangkal bahwa kekuatanmu tidak bisa diremehkan. Pembangkit tenaga listrik sepertimu hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Jika kamu menjadi musuh, kami hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memusnahkanmu. Pada saat itu, ketiga demigod memandang Siaping dengan tatapan serius. Mereka sepenuhnya memperlakukan Siaping sebagai lawan yang seimbang dan tidak lagi meremehkannya. 2.797 Idiot, ambil paluku. Siaping tidak peduli dengan apa yang dikatakan ketiga Malaikat itu. Dia mengedarkan energi dunia ke dalam tubuhnya dan sekali lagi menghancurkannya dengan palu. Seketika, palu ini mengandung kekuatan yang mengoyak langit dan menghancurkan bumi, dan kekuatan penghancurnya berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Ada bayangan palu di segala arah, menutupi bidang bintang dan ketiga Malaikat. Seolah-olah ketiga Malaikat dan bidang bintang akan hancur berkeping-keping. Dia bisa merasakan bahwa dia bisa dengan mudah memobilisasi sumber energi petir dengan mejolnir di tangannya. Dengan 10 persen kekuatannya, dia bisa melepaskan 10 persen atau bahkan 100 persen kekuatan penghancurnya. Setiap pukulan palu sepertinya meletus seukuran bintang. Bahkan jika sebuah planet ditempatkan di sini, ia akan dengan mudah hancur berkeping-keping seperti kaca. Tidak hanya dapat memobilisasi sumber energi petir, tetapi kekuatan penghancur palu juga sangat meningkatkan kekuatan penggunanya. Ini adalah kekuatan artefak dewa. Seorang suci dengan artefak ilahi pada dasarnya dapat menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Namun, artefak ilahi sangatlah langka. Bahkan ras puncak pun akan menggunakannya sebagai harta dharma klan mereka. Mereka tidak akan menggunakannya dengan santai. Kebanyakan orang suci akan beruntung memiliki artefak sage. Selain itu, hanya ada sedikit artefak sage yang tiada taranya. Bodoh, sepertinya kamu masih belum mengetahui kesenjangan sebenarnya antara orang suci purba dan orang suci tak terkalahkan. Itu adalah kesenjangan besar yang tidak dapat diubah bahkan jika kamu memiliki artefak dewa. Ketiga malaikat itu mencibir. Dengan sebuah pemikiran, domen hidup dan mati muncul dari tubuh mereka, menutupi kekosongan alam semesta ke segala arah. Ketiga domen tersebut bahkan beresonansi satu sama lain dan menyatu, menghasilkan perubahan kualitatif. Ini tidak sesederhana satu tambah satu. Itu hanya meningkatkan kekuatan mereka dengan kecepatan geometris. Dong. Dalam sekejap, Mejolnir Siaping menabrak domen kehidupan dan kematian ketiga malaikat, menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Riak muncul di kehampaan dan berguncang di mana-mana. Hah. Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa palunya sepertinya tidak menimbulkan kerusakan apapun pada ketiga malaikat itu. Saat kekuatan Mejolnir menghantam domen kehidupan dan kematian pihak lain, rasanya seperti terjatuh ke dalam rawa. Itu tidak bisa menggoyahkan mereka sama sekali. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan serangannya dilahap oleh wilayah kehidupan dan kematian ketiga malaikat. Mereka terus-menerus digunakan sebagai milik mereka. Dia dapat merasakan bahwa konsumsi energi ketiga malaikat tersebut meningkat pesat. Sepertinya kamu akhirnya mengetahui beberapa kemampuan dari orang suci yang tak terkalahkan. Malaikat tertinggi Ludwig memandang Siaping dengan tenang. Orang bijak yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian telah memahami kekuatan hidup dan mati. Mereka telah memahami misteri pertobatan antara hidup dan mati, membentuk keseimbangan antara hidup dan mati. Jika kekuatan kematian musuh bersentuhan dengan domen hidup dan mati, itu akan langsung diubah menjadi kekuatan hidup di tubuh kita, terus-menerus mengisi kembali kekuatan sihir kita. Pada saat yang sama, kekuatan kehidupan dalam tubuh kita juga dapat dengan cepat diubah menjadi kekuatan kematian, yang dapat digunakan untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap musuh. Transisi antara hidup dan mati telah lama menjadikan kita tak terkalahkan. Apa? Mendengar kata-kata ini, murid Xiaoping menyusut. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa orang suci yang tak terkalahkan itu sangat kuat dan bisa disebut tak terkalahkan di alam semesta, dia tidak tahu mengapa orang suci yang tak terkalahkan bisa disebut tak terkalahkan di alam semesta dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada saat ini, dia akhirnya memahami beberapa misteri. Alasan yang sangat penting adalah domain kehidupan dan kematian dan hukum kehidupan dan kematian yang kejam yang dimiliki oleh orang suci yang tak terkalahkan. Bagi para orang suci tak terkalahkan yang telah memahami misteri kehidupan dan kematian, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah semua serangan musuh menjadi kekuatan kehidupan dan kemudian mengisi kembali konsumsi energi mereka sendiri. Dengan cara ini, orang suci manakah di dunia ini yang dapat mengalahkan mereka? Bahkan jika ada lebih banyak orang suci yang menyerang bersama-sama, itu akan sia-sia. Ini karena peralihan antara hidup dan mati seperti pergeseran besar langit dan bumi. Orang suci yang tak terkalahkan bisa dengan mudah menangkis serangan musuh ke arah mereka. Sebaliknya, semakin banyak musuh, semakin menakutkan kekuatan tempur dari orang suci yang tak terkalahkan. Kekuatan sihir di tubuh mereka tidak ada habisnya. Bahkan jika mereka bertarung selama miliaran era, kekuatan sihir di tubuh mereka tidak akan terkuras banyak. Sebaliknya, ia akan menjadi semakin kuat. Untuk membunuh orang suci yang tak terkalahkan, kecuali seseorang dapat secara instan merusak keseimbangan antara hidup dan mati dan mendobrak batas antara hidup dan mati, mustahil untuk membunuh orang suci yang tak terkalahkan. Selain itu, para orang suci tak terkalahkan yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian bahkan dapat mengeluarkan jiwa orang mati dari sungai takdir dan membangkitkan mereka, membalikan kekuatan hidup dan mati. Namun, meski dengan kekuatan orang suci yang tak terkalahkan, mereka hanya bisa membangkitkan makhluk hidup di bawah tingkat orang suci. Bentuk kehidupan di atas level Immortal Sein pada dasarnya tidak dapat dibangkitkan. Ini karena membangkitkan orang mati adalah hal yang tabu di alam semesta. Seseorang akan menderita akibat reaksi balik dari asal usul alam semesta. Semakin kuat kebangkitannya, semakin parah serangan baliknya. Jika seseorang ingin membangkitkan orang suci yang abadi, orang suci yang tak terkalahkan mungkin akan mati karena serangan balik dari asal mula alam semesta dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan jika seseorang ingin membangkitkan manusia di alam kesengsaraan petir, orang suci yang tak terkalahkan akan menderita luka yang tak terbayangkan. Mungkin butuh miliaran era bagi mereka untuk pulih dari cederanya. Mereka juga akan dilarang untuk maju lebih jauh. Oleh karena itu, para orang suci yang tak terkalahkan tidak pernah menggunakan kemampuan ini. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Hukum kehidupan dan kematian. Siaping menyipitkan matanya. Hanya dengan satu sentuhan, dia bisa merasakan kekuatan yang mencekik dari orang suci yang tak terkalahkan. Kekuatan hukum yang menekan segalanya. Jika dia tidak memiliki artefak ilahi, dia mungkin harus melarikan diri. Bahkan jika dia untuk sementara bisa bersaing dengan orang suci yang tak terkalahkan, itu akan sia-sia. Semakin banyak orang suci yang tak terkalahkan bertarung, semakin kuat pula orang suci yang tak terkalahkan itu. Cepat atau lambat, dia akan ditindas sepenuhnya. Hanya dapat dikatakan bahwa orang suci yang tak terkalahkan layak menyandang gelar orang suci yang tak terkalahkan. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk menekan semua ras di alam semesta. Memiliki orang suci yang tak terkalahkan dapat menjamin bahwa ras seseorang akan berdiri di puncak alam semesta. Dapat dikatakan bahwa Invincible Saint adalah kunci sebenarnya untuk menekan keberuntungan balapan. Ludwig, jangan bicara omong kosong dengan manusia ini. Singkirkan saja dia. Beritahu dia arti sebenarnya dari keputusasaan dan konsekuensi melawan ras malaikat. Malaikat tertinggi gobel sememegang pedang cahaya pemecah dunia di tangannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meski sudah lama berada dalam posisi tak terkalahkan, mereka juga takut penundaan yang lama akan mendatangkan masalah. Jika mereka terus menunda, nenek moyang ras manusia mungkin akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Jika nenek moyang ras manusia tiba tepat waktu, maka rencana mereka kali ini akan gagal total. Seluruh ras malaikat bahkan akan menimbulkan kemarahan dari ras manusia. Oleh karena itu, kali ini, mereka harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Mereka harus membunuh orang suci Fengdu secepat mungkin dan kemudian menghancurkan mayatnya. Dengan cara ini, ras manusia tidak akan tahu siapa yang membunuh orang suci primordial mereka. 2798 Demi terang, aku akan membunuh semua orang berdosa, membunuh semua keberadaan yang tidak menghormati Tuhan, membunuh semua dosa di dunia, membunuh semua kegelapan di dunia, tidak ada dosa, tidak ada kekotoran yang dibiarkan hidup dalam terang. Wajah malaikat Agung Gobels bersinar dengan cahaya suci. Dia memegang artefak suci yang tak tertandingi, bila cahaya pemecah dunia, dan kekuatan sihir di tubuhnya ditingkatkan hingga ekstrim, mencapai tingkat mengguncang kehampaan. Ketika gelombang kekuatan sihir meletus, siapin merasakan ledakan ketakutan. Seolah-olah ledakan kekuatan sihir secara acak dapat membentuk badai kosmik, menyapu ke segala arah. Faktanya, kekuatan seorang suci yang tak terkalahkan tidak terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Teror sesungguhnya dari seorang suci yang tak terkalahkan adalah bahwa mereka memiliki kendali atas hukum waktu, ruang, penciptaan, kehidupan dan kematian, dan seterusnya. Hukum-hukum yang membentuk fondasi alam semesta ini diintegrasikan menjadi satu, memadatkan alam semesta kecil di dalam tubuhnya. Hasilnya jelas sekali. Kekuatan sihir yang terkandung dalam tubuh mereka begitu kuat hingga menakutkan. Fluktuasi kekuatan sihir di tubuh mereka saja dapat menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, alam semesta kecil dalam tubuh mereka telah membentuk keseimbangan, mandiri, dan tidak ada habisnya. Wilayah kekuasaan seorang suci yang tak terkalahkan hancur, seperti sebuah alam semesta kecil yang menekannya. Orang suci yang lebih lemah akan langsung tertekan dan tidak bisa bergerak, tidak bisa menggunakan kekuatan hukum apapun. Faktanya, orang suci yang tak terkalahkan dapat dengan mudah menekan semua orang suci di bawah orang suci primordial hanya dengan sebuah pikiran, sehingga mustahil bagi mereka untuk berjuang. Alasan mengapa ketiga Malaikat Agung tidak menggunakan domain seperti itu untuk menekan Siaping adalah karena Siaping memiliki artefak ilahi di tangannya, yang menghasilkan gelombang fluktuasi artefak ilahi tirani yang dapat dengan mudah merobek kekuatan domain dari orang suci yang tak terkalahkan, menghancurkan melalui pengekangan hukum domain pihak lain. Jika tidak, Siaping akan ditekan dan terbunuh sepenuhnya dalam satu gerakan, tidak mampu melawan. Dong! Dalam sekejap, Malaikat Agung Gobel semulai bergerak. Dia menebas ke arah Siaping dengan pedangnya, langsung meletus dengan miliaran cahaya pedang putih. Setiap cahaya pedang putih sepertinya mampu membelah bagian alam semesta ini menjadi dua. Kemanapun kekuatan cahaya lewat, semua kegelapan dilenyapkan. Ratusan juta lampu pedang cahaya meledak, membentuk jaring kematian besar yang menyelimuti ruang hampa alam semesta. Itu tidak memberi Siaping ruang atau kesempatan untuk melarikan diri. Faktanya, setiap bila cahaya mengandung kekuatan hukum kematian yang luar biasa. Seolah-olah hal itu dapat membawa kematian bagi semua makhluk hidup dan merampas seluruh kekuatan kehidupan. Jika Siaping terkena pedang, seluruh kekuatan hidupnya akan tersedot hingga bersih, dan dia akan langsung menjadi mayat kering. Jiwa dan dagingnya akan layu dan dia akan mati. Tuhan berkata bahwa kamu bersalah dan harus mati. Malaikat Agung Ludwig memegang tombak penghakiman di tangannya, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyengat seolah-olah dia adalah sumber cahaya yang tak terbatas itu sendiri. Pada saat itu, dia sepertinya telah menjelma menjadi seraf yang paling dekat dengan Tuhan. Ia memegang tombak penghakiman di tangannya, dan sebuah alkitab muncul di depannya. Nyanyian malaikat muncul di kehampaan ke segala arah, seolah-olah malaikat yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi, beresonansi dengan asal mula alam semesta. Tombak penghakiman meletus dengan cahaya putih tak terbatas, dan kekuatan hukum karma, hukum kematian, dan hukum penghakiman muncul dari dalam tombak. Samar-samar, siaping merasakan bahwa jiwanya langsung dikunci oleh tombak penghakiman. Bahkan jika dia berjalan sampai ke ujung alam semesta, sampai ke ujung bumi, dia tidak akan bisa lepas dari penghakiman tombak penghakiman. Ini karena tombak penghakiman menyerang sepanjang garis karma. Selama tombak penghakiman mengunci jiwanya, itu pasti akan mengenainya. Inilah kekuatan hukum karma tombak penghakiman. Ledakan. Detik berikutnya, Malaikat Agung Ludwig mulai bergerak. Tombak penghakiman di tangannya terlempar begitu saja, dan sepertinya berubah menjadi cahaya putih yang menyengat, menyatu dengan kehampaan alam semesta. Itu seperti lembing, meluncur ke arah siaping dengan kecepatan yang melampaui ratusan atau bahkan ribuan kali kecepatan cahaya. Ia mengikuti garis karma secara langsung, ingin menembus jiwa dan tubuh siaping dan memakukannya sampai mati di ruang hampa alam semesta. Tuhan berkata bahwa aku akan menembakmu dan membuatmu berlutut di hadapan Tuhan untuk bertobat. Jiwamu akan menderita siksaan dan penderitaan abadi, dan itu hanya akan berakhir ketika alam semesta berakhir. Malaikat tertinggi Helmut tidak berekspresi. Seolah-olah dia telah meninggalkan seluruh emosinya saat itu, hanya menyisakan rasionalitas absolut. Semangat, energi, dan semangatnya sangat terkonsentrasi, dan dia melupakan segalanya. Dia memegang yang divine bow di tangannya, memasang panah, dan mengarahkannya ke siaping. Pada saat itu, siaping merasa bahwa ancaman yang divine bow bahkan lebih besar daripada dua artefak sage yang tiada taranya sebelumnya. Dia merasakan rambutnya berdiri tegak, dan dimanapun dia bersembunyi, dia pasti akan ditembak. Astaga! Detik berikutnya, malaikat tertinggi Helmut mulai bergerak. Dia memasang anak panah, dan anak panah emas langsung ditembakkan. Tampaknya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menyatu ke dalam kehampaan alam semesta tanpa suara. Niat membunuh yang mengejutkan segera menyebar dari kedalaman kehampaan. Ini bukanlah busur dan anak panah biasa. Itu adalah panah takdir, yang berisi hukum takdir. Selama ditembakkan, pasti akan mengenai musuh, menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Hanya ada sembilan panah takdir dalam ras malaikat. Namun, setelah bertahun-tahun, enam di antaranya telah digunakan, dan hanya tersisa tiga. Namun, setiap kali digunakan, ahli yang tiada taranya pasti akan jatuh, dan itu akan menyebabkan perubahan yang mengejutkan dunia. Oleh karena itu, untuk membunuh Siaping, ras malaikat sebenarnya mengeluarkan Arrow of Destiny. Bisa dibayangkan betapa pentingnya ras malaikat bagi Siaping. Mereka telah sepenuhnya memperlakukan Siaping sebagai orang suci yang tak terkalahkan. Hukum kematian, karma, dan takdir menyerang pada saat yang sama, saling terkait satu sama lain. Seolah-olah Siaping berada dalam situasi di mana dia pasti akan mati. Orang suci manapun yang menghadapi situasi seperti itu, bahkan jika mereka adalah orang suci yang tak terkalahkan, pasti akan mati. Tidak banyak orang suci di seluruh alam semesta yang mampu menahan serangan dari ras malaikat. Dapat dikatakan bahwa untuk membunuh Siaping, ras malaikat benar-benar berusaha keras dan menggunakan segala macam metode. Untuk membunuhku, mereka sebenarnya menggunakan begitu banyak harta. Ras malaikat sangat menghargaiku. Mata Siaping menunjukkan sinar yang menakutkan. Dia bisa merasakan gelombang niat membunuh, dan seolah-olah dia sedang menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sepanjang hidupnya. Ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa merasakan hukum kematian, karma, dan takdir meledak ke arahnya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Ini adalah serangan yang pasti akan menimpanya. Samar-samar, dia bisa merasakan aura kematian menyelimuti seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia bisa meramalkan situasi di mana dia akan mati. Tubuhnya akan terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh bilah cahaya pembunuh dunia, jantungnya akan tertusuk oleh tombak penghakiman, dan kepalanya akan dipaku ke dalam kekosongan abadi alam semesta oleh panah takdir. Ini adalah situasi di mana dia pasti akan mati. 2799 Dalam sekejap, Siaping segera mengeluarkan artefak ilahi, Kitab Karma. Buku emas gelap itu terbuka, dan halaman kertas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Halaman-halamannya diukir dengan tanda neraka yang padat, seolah-olah membentuk Kitab Suci tertinggi. Segera, Kitab Suci neraka bergabung dan menyelimuti tubuh Siaping. Dari dalam keluar, mereka padat, membentuk penghalang karma berbentuk bola. Hukum karma yang tak ada habisnya muncul di Kitab Karma, memancarkan kekuatan karma yang sangat besar. Dong-dong-dong. Pada saat itu juga, serangan ketiga malaikat itu tiba. Bilah cahaya pemisah dunia, tombak penghakiman, dan panah takdir menyerang tubuh Siaping pada saat yang bersamaan. Kekuatan hukum kematian, karma, dan takdir meletus pada saat yang sama, semuanya meledak melawan penghalang karma. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, menghasilkan gelombang energi yang sangat mengerikan. Gelombang energi dari hukum tersebut menyapu ke segala arah, mempengaruhi radius puluhan ribu tahun cahaya. Segala sesuatu yang dilewatinya terguncang menjadi debu. Apa? Detik berikutnya, ekspresi malaikat agung Ludwig, Goebbels, dan Helmut semuanya berubah. Mereka menemukan bahwa serangan mereka dengan sekuat tenaga telah mendarat di Fengdu manusia. Awalnya, ini adalah serangan yang pasti menang. Mereka memiliki harapan besar bahwa hal itu akan membunuh Fengdu manusia sepenuhnya dan membuatnya menghilang dari alam semesta ini. Namun, mereka menemukan bahwa ketika serangan mereka mendarat di tubuh Fengdu, semuanya diblokir. Sepertinya dia sama sekali tidak terluka, dan mereka tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Tidak, bukan hanya mereka tidak mampu menembus pertahanannya, tapi dari penghalang energi yang padat di tubuhnya, sepertinya semua serangan mereka telah dipantulkan kembali padanya. Sial, dia ternyata bisa memantulkan serangan kita ke arahnya. Lelucon macam apa ini? Ekspresi Malaika Tertinggi Ludwig berubah drastis. Dia sangat tidak percaya. Ini karena dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini. Harta karun apa yang bisa mencerminkan kekuatan artefak ilahi yang tiada taranya? Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Faktanya, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Artefak ilahi? Anak ini memiliki artefak ilahi yang dapat mencerminkan semua serangan. Malaika Tertinggi Goebbels berteriak. Dia segera tahu bahwa kitab karma yang diambil Siaping jelas memancarkan aura artefak ilahi. Tidak mungkin itu salah. Apakah kamu bercanda? Bocah ini sudah memiliki palu dewa petir, senjata ilahi yang tak tertandingi, dan serangan yang dapat memantulkan serangan. Siapa yang bisa mengalahkannya? Bukankah itu menantang surga? Berapa banyak hal baik yang didapat orang ini dari warisan dewa perang? Wajah Malaikat Agung Helmut berubah menjadi hijau. Pada saat yang sama, dia sangat membenci Siaping, karena harta yang ditinggalkan oleh dewa perang awalnya milik ras malaikat, tetapi sekarang telah direnggut oleh Feng Du manusia ini. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Jika bukan karena anak ini, ras malaikat mereka pasti akan mendapatkan semua keuntungan daripada dimonopoli oleh orang suci ras manusia ini. Gemuru gelombang-gelombang. Namun betapapun terkejut, iri, dan marahnya ketiga malaikat agung, kekuatan ini masih memantul kembali ke arah mereka. Faktanya, kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimanapun juga, ini adalah serangan berkekuatan penuh dari mereka, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam menghadapi serangan ini. Kalau tidak, dia pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, ketiga malaikat agung merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang hidup mereka, mereka tidak pernah mengalami serangan oleh kekuatan mereka sendiri. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya memahami betapa mengerikannya tekanan yang dihadapi musuh mereka. Domain Malaikat, Surga Cahaya Suci Dalam sekejap, ketiga malaikat agung Ludwig, Goebbels, dan Helmut merauh marah. Domain di tubuh mereka segera meletus, dan mereka langsung menyatu. Segera, dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, cahaya suci putih panas yang tak berujung meletus. Tampaknya membentuk domain surga yang sangat besar, menutupi kekosongan di segala arah. Samar-samar, di bawah naungan cahaya suci ini, seolah-olah dunia surga telah lahir. Di dalam, ada banyak malaikat yang bernyanyi, membentuk Angel Rune yang padat. Angel Rune ini juga dengan cepat membentuk Holy Light Barrier yang besar, menumpuk lapis demi lapis, berubah menjadi 108 lapisan. Seolah-olah ini adalah pembatas dunia. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, kekuatan ini langsung membombardir surga cahaya suci, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras ketiga malaikat Ludwig, Goebbels, dan Helmut berusaha, mereka tidak dapat menahan kekuatan destruktif tersebut. Bagaimanapun, kekuatan ofensif selalu lebih kuat daripada kekuatan defensif. Dengan beberapa suara retakan, penghalang kehampaan yang dibentuk oleh cahaya suci segera pecah seperti kaca. Kemudian, ia menembus surga cahaya suci, dan kekuatan penghancur yang mengerikan membombardir tubuh mereka. Ah! Segera, ketiga malaikat agung Ludwig, Goebbels, dan Helmut semuanya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dalam sekejap, mereka terlempar oleh kekuatan besar ini, terbang ratusan juta kilometer. Dengan pof, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Kekuatan hukum yang mengerikan membombardir tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan domen kehidupan dan kematian, mereka tidak dapat mengubah kekuatan ini pada waktunya. Dalam sekejap, ketiga malaikat agung terluka parah, dan luka yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat muncul di tubuh mereka. Manusia terkutuk, Bidu. Mata malaikat agung Ludwig dipenuhi amarah saat dia menatap Siaping. Dia merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia mengalami kekalahan yang tak terbayangkan. Awalnya, dia mengira misinya kali ini ada di tas. Siapa sangka hal ini akan terjadi? Tidak hanya dia tidak membunuh orang suci Fengdu dengan cepat, tetapi dia juga terluka parah oleh pihak lain. Selain itu, manusia ini adalah orang suci yang baru saja maju ke alam Arcean, sementara mereka adalah orang suci dari alam tak terkalahkan. Bagaimana mereka bisa menerima hasil konyol seperti itu? Jika masalah ini menyebar, mereka mungkin akan menjadi bahan tertawaan semua ras di alam semesta. Membunuh. Namun, pada saat ini, Siaping tidak punya niat untuk berhenti, dia juga tidak memberikan kesempatan kepada ketiga malaikat Ludwig, Goebbels, dan Helmut untuk melawan. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan mengeluarkan artefak dewa ketiga, pena reinkarnasi. Sial, apalagi yang diinginkan anak ini. Malaikat agung Goebbels melihat Siaping mengeluarkan harta ajaib lainnya, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia takut pada manusia ini, yang selalu memiliki harta sihir dan trik yang tak terhitung jumlahnya. Artefak dewa lainnya. Sial, berapa banyak lagi artefak dewa yang dimiliki manusia ini. Ini keterlaluan. Wajah malaikat Helmut sehitam arang. Dia bisa merasakan pena misterius itu memancarkan aura artefak dewa yang kuat, dan berisi kekuatan ketajaman yang menakutkan. Dari segi kekuatan, itu tidak kalah dengan palu dewa petir barusan, dan bahkan mungkin lebih kuat. 2.800 Sejujurnya, ketiga malaikat itu, Ludwig, Goebbels, dan Helmut, tidak bisa mengerti. Bagi para orang suci biasa, bahkan jika mereka berasal dari ras teratas, sudah merupakan hal yang luar biasa bagi mereka untuk memiliki artefak dewa. Tapi, bagaimana dengan Fengdu Ras manusia ini? Tidak disangka dia akan mengeluarkan senjata legendaris satu demi satu. Seolah-olah senjata legendaris tidak berharga. Bahkan jika dia memiliki banyak harta, dia harus tahu kapan harus berhenti. Bahkan jika artefak dewa ini mungkin diperoleh dari warisan dewa perang, itu masih terlalu banyak. Terlebih lagi, setiap artefak dewa sangat kuat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa seorang suci akan memiliki begitu banyak artefak dewa pada dirinya. Ini sungguh tidak terbayangkan dan sulit dipercaya. Sikat Reinkarnasi Siaping memegang kuas reinkarnasi di tangannya dan menyalurkan sejumlah besar energi dunia ke dalamnya. Kekuatan tajam yang mengerikan meletus dari kuas reinkarnasi, memancarkan kekuatan mengerikan yang bisa menembus langit. Samar-samar, dia sepertinya telah berubah menjadi dewa neraka. Dengan kuas reinkarnasi di tangannya, dia menggambar reinkarnasi, memotong yin dan yang, dan menentukan hidup dan mati. Seolah-olah dia mengendalikan hidup dan mati seluruh kehidupan di dunia. Suara mendesing. Detik berikutnya, kuas reinkarnasi meledak ke arah tiga malaikat, Ludwig, Goebbels, dan Helmut. Itu meledakkan tiga berkas cahaya yang sangat tajam yang berubah menjadi tiga berkas cahaya hitam. Seolah-olah seberkas cahaya hitam cukup untuk membelah ruang hampa alam semesta menjadi dua. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan tajam kuasnya. Tidak baik. Ekspresi ketiga bidadari, Ludwig, Goebbels, dan Helmut, berubah drastis. Seolah-olah ayah mereka telah meninggal, dan wajah mereka sangat jelek. Mereka merasakan bahaya yang fatal. Seolah-olah ketiga pancaran cahaya hitam itu akan merusak keseimbangan wilayah hidup dan mati mereka, menembus jiwa mereka, dan menuai mereka ke dalam siklus reinkarnasi tanpa akhir. Memblokir. Ketiga malaikat itu berteriak dengan marah. Mereka melepaskan kekuatan hidup dan mati di dalam diri mereka, mendorong kekuatan tiga artefak suci kualitas tertinggi hingga mencapai batas maksimalnya. Segera, tiga artefak sein yang tak tertandingi, tombak penghakiman, bila cahaya pemecah dunia, dan busur dewa matahari, ditembakkan pada saat yang sama, berubah menjadi tiga matahari terik yang menghalangi di depan mereka. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, kekuatan tajam kuas reinkarnasi meledak, membombardir tiga artefak sein yang tiada taranya. Segera, kekuatan penghancur yang mengerikan meletus, dan hubungan spiritual antara tiga artefak suci yang tiada taranya dan ketiga malaikat itu benar-benar terputus. Uh. Ketiga malaikat agung, Ludwig, Goebbels, dan Helmut, tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Hubungan spiritual mereka dengan artefak suci yang tiada taranya sebenarnya telah terputus pada saat yang bersamaan. Ini pada dasarnya merupakan pukulan berat bagi jiwa mereka dalam sekejap, menyebabkan mereka menderita serangan balasan yang tak terbayangkan. Mereka memuntahkan setegup darah. Bahkan ketajaman kuas reinkarnasi tidak terbatas pada hal ini. Ia langsung meledak menuju kehampaan alam semesta di kejauhan, menembus kehampaan. Dalam sekejap, itu memotong formasi pembatasan ke segala arah menjadi dua bagian dan langsung hancur. Oh tidak. Ekspresi ketiga malaikat itu berubah drastis. Mereka dapat merasakan bahwa susunan pembatasan yang telah mereka buat dengan susah payah adalah untuk mengisolasi hubungan antara bagian alam semesta ini dan dunia luar. Tapi sekarang, hanya dengan sapuan ringan dari kuas ini, itu benar-benar telah menghancurkan formasi arah pembatasan klan malaikat yang kuat dan dengan mudah hancur berkeping-keping seperti kaca. Saat ini, tempat ini tidak bisa lagi menyegel manusia ini. Pada saat yang sama, ia tidak dapat lagi menahan fluktuasi pertempuran. Tetapi meskipun mereka ingin menghentikannya, mereka tidak berdaya. Pada awalnya, pantulan dari kitab karma, ditambah dengan kuas reinkarnasi yang memutuskan hubungan mereka dengan tiga artefak suci yang tiada taranya, menyebabkan jiwa mereka mendapat serangan balik. Serangkaian pukulan membuat mereka hampir tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Bahkan dengan kekuatan seorang suci yang tak terkalahkan, sulit untuk membalikkan situasi ini. Astaga! Detik berikutnya, siaping meraih tiga artefak suci yang tak tertandingi, tombak penghakiman, bila cahaya pemisah dunia dan busur dewa matahari di tangannya, mengambilnya untuk dirinya sendiri. Manusia Fengdu, beraninya kamu. Melihat pemandangan ini, Malaikat Agung Ludwig kaget sekaligus marah. Ini adalah artefak suci yang sangat penting dan tak tertandingi dari klan Malaikat. Itu adalah harta klan, dan tidak bisa hilang. Sekarang, jika mereka jatuh ke tangan Fengdu manusia ini, klan Malaikat tidak hanya akan menderita kehilangan kekuatan yang sangat besar, tetapi kekuatan klan manusia juga akan meroket. Dengan cara ini, klan Malaikat akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Manusia Fengdu, segera lepaskan tiga artefak suci yang tak tertandingi dari klanku. Ini bukanlah harta karun yang bisa didapatkan oleh manusia rendahan sepertimu. Malaikat Agung Gobels dengan marah memerintahkan Siaping untuk segera menyerah pada tiga artefak suci yang tiada taranya. Tidak ada gunanya, manusia Fengdu. Ini adalah harta klan Malaikatku, dan ada jejak Tuhan di dalamnya. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Malaikat Agung Helmut mengancam, jika kamu berani mengambil ketiga senjata suci yang tak tertandingi ini, kamu akan menjadikan ras Malaikat sebagai musuh. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Itu benar. Ini adalah pertarungan yang menentukan antara alam semesta utama dan dunia abis, dan klan Malaikat kita adalah kekuatan pertempuran penting dari berbagai ras. Jika kamu mengambil tiga artefak suci yang tak tertandingi ini, itu akan menyebabkan klan Malaikat kita menghianati kita. Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Anda akan menjadi orang berdosa di mata berbagai ras. Anda adalah orang berdosa, tahukah Anda? Malaikat tertinggi Gobels mengancam. Dia menunjukkan bahwa jika Siaping berani mengambil tiga artefak suci yang tiada taranya ini, klan Malaikat mungkin akan menghianati mereka dan bergabung dengan Iblis Neraka. Apa hubungannya denganku? Siaping memandang ketiga Malaikat Agung dengan malas dengan jijik. Dia tidak percaya klan Malaikat akan menghianati mereka. Bagaimanapun, klan Malaikat dan klan Iblis Jurang adalah dua kutub yang bertolak belakang. Tidak ada ruang bagi mereka untuk bekerja sama. Tentu saja, yang paling penting adalah meskipun klan Malaikat menghianati mereka, dia tidak akan takut sama sekali. Perang antara berbagai ras bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh satu ras saja. Namun, masih ada jejak Tuhan di sana. Sepertinya aku perlu membersihkannya. Siaping menggunakan akal sehatnya untuk merasakan bahwa memang ada jejak tirani di dalamnya. Itu berisi kekuatan pembatasan yang kuat. Bahkan api gagak emas infernal tidak akan mampu menghancurkannya dalam waktu singkat. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Untungnya, dia masih memiliki air suci mata air kuning. Ini adalah harta karun yang dapat melarutkan jiwa semua makhluk hidup. Bahkan Dewa Iblis pun sangat takut dengan air suci mata air kuning. Jika bahkan Dewa Iblis pun takut akan hal itu, maka kekhawatirannya terhadap kemampuan penguasa klan Malaikat tidak perlu lagi dikhawatirkan. Zizi Gelombang Zizi Gelombang Dalam sekejap, Siaping mengeluarkan air suci mata air kuning dan menuangkannya ketiga artefak suci yang tiada taranya. Segera, ketika air suci mata air kuning menetes ke atasnya, rasanya seperti asam sulfat memasuki tanah. Itu merusak sejumlah besar materi jiwa dan menghasilkan awan kabut putih. Pada saat yang sama, jejak spiritual di dalam ketiga artefak suci itu langsung terhapus. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!